Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita ketemu lagi di mata kuliah sistem kendali kontinu ya Sebenarnya kalau misalkan kita lihat dari materinya Itu nanti akan lebih kompleks Jadi saya mengharapkan Anda untuk bisa terus dalam mengikuti perkuliahan ini Oke ini untuk presensinya Silahkan dilakukan presensi Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang efek dari performansi pengendali Atau pengontrol kepada performansi sistem Kepada saya sepertinya belum share link videonya Nanti saya akan update untuk link videonya Dan untuk materi di Youtube-nya Yang berdasarkan perkuliahan ini akan juga saya tampilkan di Youtube tadi Oke Silahkan Mas Muhammad Andito ada pertanyaan Pak izin Pak apa bisa presensi manual Pak? Saya tidak bisa scan barcode Pak Oke nanti kalau misalkan yang tidak bisa scan manual bisa langsung tulis di komen saja ya Komen di Google Meet ini Pak? Ya komen di Google Meet ya Oh iya Baik Pak terima kasih banyak Ya sama-sama Mungkin apa namanya untuk pertemuan selanjutnya Memang sebenarnya agak susah ya Kenapa? Karena saya sih sebenarnya menganggap bahwa mata kuliah ini lebih enak diajarkan offline Tapi mungkin keuntungannya adalah ketika kita mengajarkan online Itu ada rekamannya ya Ada rekamannya Jadi kalau misalkan Anda tertarik untuk mendalami lebih lanjut Itu bisa melihat rekamannya Yang nanti akan saya share di Youtube Yang kemarin-kemarin belum sempat saya share Dan untuk selanjutnya nanti Anda bisa melakukan pemerjaan tugas Itu berdasarkan rekaman Youtube ya Ya oke Jadi untuk materi hari ini Kita akan melihat efek performansi dari pengendali Atau pengontrol kepada sistem Yang sebenarnya untuk garis besarnya sudah dijelaskan di pertemuan ke-8 kemarin Nantinya di pertemuan ke-8 kemarin Kita sudah melihat bagaimana sih efek dari pengendali P atau proporsional Demikian juga pengendali I integral dan D derivative kepada sistem Tapi pada saat itu kita belum menganalisis secara frekuensi Atau menggunakan bilangan kompleks atau dalam domain Laplace Nah sekarang kita akan melihat bagaimana efek performansinya itu dari menggunakan bilangan Laplace Oke silahkan untuk frekuensi manual Jadi kita bisa lihat disini Ini adalah gambar blok diagram secara umum Oke saya download aja bisa saya secara umum Oke ini adalah efek dari asli kontrol pada performansi sistem Dimana kita melihat bagaimana sebuah sistem yang berorder 1 Dalam kasus ini memiliki fungsi transfer 1 per tes tambah 1 Itu kita berikan pengendali proporsional Sebenarnya kemarin kita juga sudah tahu Oh ya kalau pengendali proporsional itu Artinya dia mempercepat respon Mempercepat respon itu artinya apa Artinya ya tandinya butuh waktu 5 detik untuk mencapai nilai yang kita inginkan Dengan menggunakan proporsional mungkin cuma butuh 3 detik Karena dia sifatnya penguat Kalau dalam rangkaian elektronika analog itu misalnya berbentuk non-inverting amplifier Ataupun inverting amplifier Jadi karena menguatkan pada saat transi ya Tentu saja dia akan membuat sinyalnya jauh lebih besar daripada sinyal aslinya Pada saat tertentu Dan karena sinyal aslinya lebih besar dari sinyal Sorry sinyal penguatnya lebih besar dari sinyal aslinya Artinya karena penguatan yang besar tadi dia memaksa untuk cepat sampai Ya misalkan kayak apa namanya Saya ingin mobilnya itu sampai di tempat yang kita inginkan dalam waktu 2 jam Ya cara mempercepatnya ya kita bikin mobilnya berjalan lebih cepat atau dibuat nebut Tapi permasalahannya adalah pada saat dia mencapai tempat yang diinginkan Bisa jadi susah nge-remnya Nah ini adalah efek dari proporsional tadi Bisa jadi responnya lebih cepat tapi susah untuk di-rem Nah kita lihat disini ya untuk fungsi transfernya Untuk fungsi transfernya ini kan nanti jadi Apa namanya K per TS tambah 1 yang kita kalikan Ini kan ini kita kalikan saja ya Ini kalikan saja Sorry kok highlight ya Ini harusnya komen saja Nah ini digalikan saja Sehingga nanti kalau digalikan hasilnya adalah ini Per TS tambah 1 Ya terus kalau dibuat close loop itu nanti jadi Per 1 ditambah Per TS tambah 1 Nah kita kalikan atas bawah Kita kalikan atas bawah dengan TS tambah 1 Ini 2 kali TS tambah 1 Ini hasilnya nanti akan kita coret Dan ini kalikan TS tambah 1 Jadi nanti hasilnya adalah K per TS tambah 1 tambah K Oke sehingga kita lihat untuk fungsi transfer close loopnya Itu terletak di pool Ya pool itu adalah penyebutnya Itu adalah TS tambah 1 tambah K Dan untuk persamaan karakteristik Ya itu kita buat sama dengan 0 Jadi disini TS tambah 1 tambah K Itu adalah sama dengan 0 Itu adalah persamaan karakteristik dari sistem Jadi selalu kita buat 0 Untuk penyebut saat kita mencari persamaan karakteristik Sehingga dari persamaan ini Nanti kita bisa tahu ya TS itu sama dengan Min 1 min K Sehingga S itu sama dengan Min 1 min K Per T Atau min 1 dalam kurung tambah K Nah per T Sehingga kita bisa lihat ya Untuk sistem ini Ya untuk sistem ini Dia selalu negatif Ketika kita perbesarkannya Maka poolnya itu semakin negatif Kita tahu bahwa pool yang semakin negatif Itu akan menyebabkan Nilainya semakin konvergen Semakin cepat konvergennya Melapa karena S itu sama dengan J omega S sama dengan J omega Sehingga menggunakan persamaan diferensial E pangkat min ST Ketika S yang makin negatif Dia akan semakin konvergen Kalau misalkan dia positif Berarti E pangkat ST Dia semakin divergen Itu tidak stabil Sehingga kita bisa lihat Karena K nya itu Kalau diperbesar Akan membuat poolnya itu semakin negatif Ketika poolnya itu semakin negatif Maka nilai K nya itu akan semakin besar Maka nilai K nya semakin besar Maka nilai S nya makin kecil Makin negatif maksudnya Dan itu akan membuat responnya semakin cepat Dan sistemnya akan masih terbit Itu adalah analisis pool Jadi diingat bahwa pada sistem kendali continue Pool itu adalah penyebut Ini pool Jadi kalau dalam sistem ini Ini adalah zero Zero dan ini adalah pool Zero itu apa namanya Pembilang Pool itu atau apa namanya Kutub itu adalah penyebut Dan untuk persamaan karakteristik Pool itu penyebut itu Dibuat sama dengan nol Dan kita cari nilai S nya Berdasarkan persamaan karakteristik tadi Jadi kita bisa lihat Karena untuk gain K itu positif Maka sistem yang selalu stabil ini Akan membuat semakin cepat responnya Itu adalah berdasarkan analisis letak pools Memang sangat matematis sekali Kendali ini memang hubungannya dengan Persamaan matematika Kendali murni Memang ini kadang-kadang jadi masalah Untuk mahasiswa yang mungkin Tidak terlalu suka dengan matematika Karena pada saat Anda belajar matematika Itu agak susah untuk membayangkan Sebenarnya di lapangan itu Bagaimana caranya Sehingga kita bisa Apa namanya ya Menyingkronkan persamaan matematika Yang banyak itu dengan apa yang terjadi di lapangan Itu memang tidak mudah Jadi apa namanya mata kuliah ini Yang sangat banyak matematikanya itu Agak abstrak bagi sebagian orang Dan untuk dibayangkan itu susah Ya tapi memang materinya seperti ini Dan ketika kita bisa mulai Memiliki intuisi Intuisi dibalik persamaan matematika tadi Terhadap pelaksanaan atau keadaan di lapangan Itu akan memudahkan kita Untuk membayangkan Hal-hal yang bersifat abstrak atau kompleks Ya mungkin Kemampuan berpikir abstrak dan kompleks Itu nanti juga akan dibutuhkan Di dunia kerja Karena apa? Karena banyak hal Yang abstrak dan kompleks Di dunia ini Yang ketika kita bisa menarik benang merahnya Ya itu akan menyenangkan Oke nah ini adalah Persamaan analisis steady step error Terhadap input step Jadi kita sudah tahu kemarin Bahwa untuk input step Ya untuk input step Itu dia Memiliki domain Laplace Ketika masukannya satu-satuan Adalah satu per S Ketika masukannya satu-satuan Itu adalah satu per S Dan error itu adalah RS min CS R itu adalah input C itu adalah output Jadi simple sekali memang Error itu adalah Perbedaan dari output dan input Perbedaannya dapat dari mana? Ya selisih dari error Selisih dari output dan input tadi Karena apa? Karena yang diinginkan Dengan apa yang terjadi di kenyataan Itu biasanya beda Ya dan ketika berbeda Itu berarti ada error Tapi yang jadi masalah Bukan jadi masalah Yang jadi concern kita disini Tidak selamanya error itu Akan selalu ada Karena ini sifatnya transient Ya artinya outputnya masih berubah-ubah Inputnya itu masih sama Inputnya itu masih sesuatu Yang kita jadikan set point Selalu sama Dalam kasus ini ya Dalam persamaan ini selalu sama Tetapi outputnya bisa jadi Tergantung waktu Atau kalau dalam istilah Aja bar linear Ya itu adalah time variant Kalau invariant ya Tidak tergantung waktu Ya itu memang kita Balik lagi ke matematika Nah kita lihat lagi RS min CS Itu sama dengan RS dalam kurung Satu min CS per RS Ya kita tinggal Masukkan saja RS kali satu RS RS dikalikan CS per RS Itu adalah CS Jadi itu memang Kita sengaja buat Seperti itu Kenapa? Karena kita sudah Memperoleh Persamaan CS per RS Tadi Persamaan CS per RS Tadi itu yang disini Jadi kita tinggal Masukkan Jadi ini RS Dikalikan Dalam kurung Satu min Nilai CS per RS Tadi itu adalah K per TS Tambah satu Tambah K Nah Lalu bagaimana Cara menguraikannya Ya kita bisa lihat Bahwa satu itu kan Sama dengan Sesuatu yang Pembilang dan penyebutnya Sama Satu itu selalu Bisa kita ganti Dengan apapun itu Persamaannya Selama persamaannya itu Memiliki Pembilang dan penyebut yang sama Dan kita lihat disini Penyebutnya Untuk yang CS per RS Adalah TS Tambah satu Tambah K Jadi satu tadi Kita tinggal ganti Dengan TS Tambah satu Tambah K Per TS Tambah satu Tambah K Seperti ini Ini tinggal diganti Ini Itu adalah satu Dikurangi K Nah kita bisa lihat Karena sekarang penyebutnya Sudah sama Penyebutnya sudah sama Berarti kita tinggal Kurangan TS Tambah satu Tambah K Dengan K Jadi TS Tambah satu Tambah K Itu dikurangi K Hasilnya adalah TS Tambah satu Per TS Tambah satu Tambah K Nah itu dikalikan RS Jadi ini adalah persamaan ini Nah kita bisa lihat ya Bahwa untuk error steady state Pada saat inputnya RS Satu S Itu adalah Limit Limit S Menuju 0 Jadi memang Agak Apa namanya Kita harus berpikir kembali kan Dalam domain waktu Dalam domain waktu Error steady state Itu adalah suatu Keadaan Waktunya Menuju tahingga Waktunya Menuju tahingga Atau Keadaan yang sudah lama Sekali Kita mau melihat Bagaimana Kondisi outputnya Dibandingkan dengan Kondisi input Jadi kondisi yang sudah lama Yang kita anggap Mendekati tahingga Karena Itu adalah kondisi Dimana kita bisa Sampaikan Oh ini sudah Stabil Atau sudah Ya sudah lama Pengukurannya Nah Kalau misalkan Anda belajar Matematika teknik kemarin Anda akan melihat Ekivalensi Ketika nilai S Atau dalam domain Laplace menuju 0 Itu ekivalen Dengan nilai T Menuju tahingga Yaitu adalah Apa namanya Perubahan Atau Konversi Dari bentuk Laplace Ke bentuk Waktu Atau dalam domain Waktu Ke domain Frekuensi Jadi jangan bingung Ini kenapa Limit S nya Menuju 0 Padahal ini Waktunya tahingga Karena memang Kembalikan Jadi disini Untuk Arrow Steady State Kita masukkan Nilai limit S menuju 0 Karena limit S menuju 0 Itu dalam domain Waktu itu Sama dengan Limit T Menuju tahingga Nah Arrow Steady State Itu ada Limit S menuju 0 Untuk persamaan S S dikalikan ES Untuk persamaan S Dikalikan ES Dan kita lihat disini ES itu adalah RS Dikalikan TS Tambah 1 Per TS Tambah 1 Tambah K Dan kita tinggal Masukkan Input RS Yang berupa Step Itu adalah 1 per S Sehingga Yang bisa kita lakukan Adalah mengalikan Nilai S tadi Dengan ES Dimana ES nya adalah Ini 1 per S Dikalikan TS Tambah 1 Per TS Tambah 1 Tambah K Itu adalah Ini adalah TS S nya gak termasuk Ini gak termasuk Nah ini dikalikan S Sehingga kita lihat Oh ini anak sekali Ini tinggal dicoreng Tinggal dicoret Jadi Sisanya tinggal TS tambah 1 Per TS tambah 1 Tambah K Kita lihat Limit S menuju 0 Sebenarnya Limit S menuju 0 Artinya S nya itu Kecil sekali menuju 0 Sehingga mendekati Sehingga kita bisa Anggap kayak 0,000 Iya 1 Terakhirnya Terus yaudah Kalau misalkan kecil sekali Kita anggap 0 aja Berarti apapun yang dikalikan S itu Itu dianggap Lihatnya kecil sekali Kita buang saja Sehingga hasil akhir Akhirnya adalah Nilai error steady state nya Itu adalah 1 Per 1 Tambah K Ini kita bisa lihat Dari persamaan ini Ini adalah persamaan umum Order Arror steady state Untuk order 1 Bahwa error steady state Itu akan selalu ada Tidak peduli Berapa besar K nya Itu akan selalu ada Walaupun mungkin Bisa juga Kalau misalkan dibuat Dalam skala kalkulus Terus kalau K nya Tahingga berarti error steady state nya 0 Karena 1 per tahingga 1 per sesuatu yang mendekati Tahingga Itu mendekati 0 Tapi ya tentu saja Kita tidak bisa Membuat K nya sebesar mungkin Sampai tahingga Karena itu Menyalahi Kaedah fisis Jadi Kelemahan dari Sistem proporsional ini Tidak peduli kita Apapun K nya Error steady state Itu akan selalu ada Jadi misalkan Apa yang dimaksud Dengan error steady state ini Kita ingin nilai Dari Output nya 10 Ternyata hanya Nyampe 9,9 Sampai menjelang Kiamat Dia nilainya 9,9 Menjelang kiamat Itu artinya Mungkin sudah lama sekali Nilainya 9,9 Sehingga Akan selalu ada Error 0,1 Per 10 Atau sebesar 1% Nah itu Sehingga tentu saja Dari kasus Atau kegiatan Ah sorry Kondisi seperti ini Kita akan Mengetahui Bahwa Pengendali Proporsional Itu tidak Tidak Apa namanya Tidak cukup Ketika kita Ingin Menghilangkan Nilai Error steady state Tetapi apakah Bisa kita pakai Tentu saja Bisa kita pakai Untuk sistem Yang memang Tidak membutuhkan Suatu output Yang persis sama Dengan input Yang kita inginkan Misalkan Saya mau masak Martabak Saya mau masak Martabak Suhunya harus 100 derajat Misalkan Martabaknya Jadi saya set Ternyata karena Menggunakan pengendali Proporsional Suhunya cuma 99 derajat Tapi itu Tidak jadi masalah Karena martabaknya Masih bisa dimasak Sampai suhu 99 derajat Dan rasanya masih enak Jadi itu Tidak krusial Kita mengendali Proporsional Untuk menggunakan Martabak Tidak Apa namanya Tidak Mencapai suhu Yang diinginkan Tidak masalah Karena martabaknya Masih enak Tetapi ini Akan menjadi masalah Pada saat Anda melakukan Tuning Atau Pengendalian sistem Yang memang Membutuhkan Suatu nilai Yang sangat akurat Dan presisi Jadi Dalam industri proses Karena outputnya Nanti akan digunakan Untuk proses yang lain Dan membutuhkan Kualifikasi Suhu dan tekalan Yang pas Persis sama Dengan error yang Dibuat sekecil mungkin Ini bisa jadi fatal Bisa jadi Anda Menggunakan Apa namanya Suatu formula Yang tidak sesuai Tekaran Harusnya suhunya Atau harusnya suhu Atau tekanannya Sekian Ternyata ada Beda sedikit Dan perbedaan sedikit Itu ketika Kita Apa namanya Kita proses Dengan bahan material lain Efeknya Tidak bagus Bisa jadi Masih terbentuk Produk yang kita Inginkan Tapi dengan kualitas Yang tidak sempurna Misalkan Campuran semen Dengan suhu Yang beda sedikit Campurannya tidak sempurna Nah itu yang Kita hindari Di sini Jadi kenapa Pada saat Memilih pengendali Yang memang Kita harus Mencari Bagaimana sih Karakteristik dari sistemnya Secara intuisi saja Apakah dia butuh Hal yang presisi Butuh sistemnya cepat Apakah tidak boleh Ada osilasi Dan lain-lain Itu Berbeda Untuk setiap sistemnya Ya jadi Kita bisa lihat Untuk kasus ini Ini selalu terdapat Error pada set point Semakin besar K Error makin kecil Namun K Atau penguatan Yang terlalu besar Itu bisa menyebabkan Aktuator saturasi Ini cukup bahaya Dan bisa membuat Aktuator cepat Rusak Ini kita bisa lihat Untuk simulasi Nanti kita bisa gunakan MATLAB Ini adalah Untuk Konstantan waktu 1 Dan K4 Kita bisa lihat Arrow steady setnya Adalah sekitar 20% Yaitu 1 Diberangi 0,8 Per 1 X 100% Sementara kita Kita naikkan Knya menjadi 25 Ini arrow steady setnya Mengecil Mungkin cuma Sekitar 4% Nah ini Tentu saja Kita bisa simpulkan Bahwa Untuk kasus ini K25 Itu lebih bagus Daripada Ketika kita buat Knya Sama dengan 4 Tapi Kita juga harus Lihat bagaimana Kondisi Overshootnya Dan lain-lain Dalam kasus ini Kebetulan Tidak ada Jadi memang Sudah jelas Lebih bagusnya Tetapi memang Nanti kalau Anda semua Praktikum Sistem kendali Satu Anda akan melihat Bahwa Agak susah Untuk menentukan Yang terbaik Yang mana Karena satu Performansi Itu unggul Di kriteria ini Tapi lemah Di kriteria lain Misalkan Dia unggul Di time rise Tapi lemah Di overshoot Atau unggul Di time rise Dan overshoot Tetapi lemah Di error Steady step Sangat Bisa jadi memang Ada suatu Sistem yang Apa namanya Yang Dengan Konfigurasi Pengontrolnya Itu mendapatkan Nilai terbaik Untuk semua Performansi Tapi itu Biasanya jarang Oke Itu adalah Efek dari Kendali Atau Kontrol Proporsional Pada sistem Order 1 Sekarang kita Lihat Kontrol integral Pada sistem Order 1 Di pertemuan Kedelapan Kemarin Di pertemuan Kedelapan Kemarin Kita juga Sudah Membahas Bagaimana Efek integral Yang sudah Disampaikan Kemarin Itu menghilangkan Error Steady step Tetapi Bagaimana Proses Perhitungannya Sehingga Dia menghilangkan Error Steady step Nah Kita bisa Lihat disini Ini adalah Persamaan Kendali Integral Atau integral Controller Itu K per S Jadi Anda bisa Lihat Kalau Proporsional Itu K Dia tidak Menambah Order Tapi Kalau Integral Itu adalah K per S Dia menambah Order Sehingga Nanti Persamaan Fungsi Transfer Close Loop Itu adalah K per S Dalam kurung TS Tambah 1 Per 1 Ditambah K per S Dalam kurung 1 Per TS Tambah 1 Semuanya Dikalikan S Dalam kurung TS Tambah 1 Nanti Akan Muncul Fungsi Transfer Close Loop Itu adalah K Per S Dalam kurung TS Tambah 1 Ditambah K Atau Persamaannya Adalah TS Kuadrat Tambah S Tambah K Itu Sama Dengan 0 Itu Adalah Persamaan Karakteristik Jadi Ini adalah Persamaan Karakteristik Menip Seperti Tadi Cuma Ini Jadi Ada Dua Ordenya Jadi Anda Bisa Tahu Yang Dimaksud Dengan Orde Itu Adalah Koefisien Pangkat Tertinggi Dari S Untuk Domain Laplace Atau Kalau Misalkan Orde Dalam Persamaan Diferensial Tingkat Turunan Tertinggi Pada Persamaan Itu Misalkan D Pangkat 4 Y Per DT Kuadrat Tambah D Pangkat 3 Y Per DT Pangkat 3 Tambah Sekian Berarti Itu Ordenya 4 Karena Pangkat Tertingginya Adalah D Pangkat 4 Y Per DT Pangkat 4 Kalau Dalam Kasus Ini Adalah Ordenya 2 Nah Untuk Sistem Order 2 Kita Lihat Bahwa Untuk Kasus Ini Kita Bisa Cari Berapa Nilai Dari Apa Namanya Nilai Dari Akar-akar Karakteristiknya Kita Bisa Lihat Kalau Gitu Kita Buat Persamaannya Dalam Bentuk Order 2 Kita Sudah Tahu Bahwa Persamaan Order 2 Itu S Kuadrat Tambah 2 Z Omega N S Tambah Omega N Kuadrat Itu Persamaan Order 2 Kita Buat Dalam Bentuk Persamaan Yang Tadi Jadikan T S Kuadrat Tambah S Tambah K Biar Sama Dengan Prinsip Persamaan Order 2 Kita Bagi Semuanya Dengan T Kita Bagi Semuanya Dengan T Sehingga T S Kuadrat Menjadi S Kuadrat S Menjadi S Per T K Menjadi K Per T Itu Sistem Order 2 Sehingga Kita Bisa Lihat Berapa Besar Omega N Kita Lihat Sama Ini Omega N Itu Omega N Kuadrat Itu Sama Dengan K Per T Berarti Omega N Itu Sama Dengan Akar K Per T Lalu Berapa Nilai Z Atau Faktor Redaman Nilai Z Atau Faktor Redamannya Adalah 1 Per 2 Akar 1 Per K T Dapat Dari Mana Karena Kita Tahu Bahwa 2 Z Omega N S 2 Z Omega N S S S S S 1 Per T S Kita Coret S Dan Kita Masukkan Z Omega N Atau Frekuensi Natural Itu Adalah Akar K Per T Jadi 2 Z Akar K Per T Itu Sama Dengan 1 Per T Ini Berarti Kita Bisa Bawa 2 Z Sama Dengan 1 Per T Dikalikan Akar T Per K 1 Per T Dikalikan Akar T Per K Lalu Kita Bisa Masukkan Oh yaudah Kalau gitu Kita Masukkan Aja 1 Per T Ke Akar T Per K Jadi 1 Per T Kuadrat Karena 1 Per T Kuadrat Di akar Jadi 1 Per T Ini Sama Dengan 2 Z Sama Dengan Akar T Per K Dikalikan T Kuadrat Kita Coret Jadi Sama Dengan Z Itu Sama Dengan 1 Per 2 Akar 1 Per K T Atau T K Ini Sama Dengan Ini Nah Kita Bisa Lihat Dalam Persamaan Ini Kita Tahu Bahwa Yang Namanya Nilai K K Ketika Semakin Besar Maka Faktor Redamannya Makin Kecil Ketika K Makin Besar Faktor Redamannya Makin Kecil Artinya Apa Artinya Ketika Nilai K Makin Besar Faktor Redaman Makin Kecil Itu Menyebabkan Osilasi Jadi Kita Bisa Nyatakan Bahwa Faktor Redaman Itu Yang Membuat Redaman Kalau Peredamannya Tinggi Berarti Dia Tidak Mudah Terosilasi Tapi Mungkin Akan Lambat Responnya Sedangkan Kalau Misalkan Faktor Redamannya Sangat Tinggi Itu Akan Membuat Sistemnya Mudah Berosilasi Jadi Kita Bisa Lihat Kalau K Makin Besar Z Makin Kecil Dia Makin Menuju Osilasi Kalau Z Tanya Makin Besar Faktor Redamannya Makin Besar Dia Semakin Tidak Berosilasi Tapi Bukan Berarti Dia Bagus Bisa Jadi Responnya Akan Lambat Ketika Faktor Redamannya Sangat Besar Nah Kita Sekarang Lihat Untuk Analisis Steady State Error Terhadap Input Step Analisis Steady State Error Terhadap Input Step Itu Kita Bisa Lihat Sama Kayak Tadi RS Masukkan Nilai CS Per RS Itu Adalah K Per S Dalam Kurung TS Tambah 1 Tambah K Kita Masukkan Semuanya Sehingga Nilai S Dalam Kurung TS Tambah 1 Tambah K Itu Adalah Nilai Satunya Jadi Ini Sama Dengan S Per S Dalam Kali TS Tambah 1 Tambah K Per S Dalam Kurung TS Tambah 1 Tambah K Ya Dan Itu Seperti Apa Hasilnya Dan Itu Adalah Hasilnya Seperti Ini Kita Kurangi K Per S Dalam Kurung TS Tambah 1 Tambah K Hasilnya Adalah S Tambah 1 Per S Tambah 1 Tambah K Ini Adalah Besar Error Yaitu RS Dikalikan S Dalam Kurung TS Tambah 1 Per S Dalam Kurung TS Tambah 1 Muka Kurung Tambah K Nah Untuk Input Step Kita Lihat Caranya Sama Kayak Tadi Limit S Menuju 0 Untuk S Dikalikan ES Itu Sama Dengan Limit S Menuju 0 Untuk S Dikalikan 1 Per S Lalu Dikalikan S Dalam Kurung TS Tambah 1 Per S Dalam Kurung TS Tambah 1 Tambah K Apa Yang Membedakan Tadi Yang Membedakan Tadi Adalah Kita Coret Ini Sama Kayak Tadi Jadi Langsung Itu Sama Dengan 1 Lalu Setelah Ini Kita Bisa Coret Ini Memang Kita Bisa Coret Ini Tapi Setelah Itu Tidak Ada Lagi Yang Bisa Dicoret Tidak Ada Lagi Faktor S Yang Bisa Dicoret Sehingga Kita Tinggal Masukkan S S Sama Dengan 0 Disini Limit S Menuju 0 Kita Masukkan S S Sama Dengan 0 Jadi Ini Ini Adalah 0 Ini 0 Lalu Ini Satu Per Satu Tambah Apa Namanya Kita Bisa Lihat Disini Kita Bisa Lihat Hasilnya Itu Akan Menjadi 0 Oh Sorry Ini Tidak Bisa Coret Karena Ada Faktor K Disini Jadi Kita Bisa Lihat Karena Ini Ada Faktor K Disini Kita Langsung Masukkan Ini 0 Ini 0 Tambah K Jadi 0 Per 0 Tambah K Itu Hasilnya Adalah 0 Jadi Bukan 0 Per 0 Tapi 0 Per K 0 Per 0 Itu 0 Kalau 0 Per 0 Itu Tidak Terdefinisi Kalau 0 Per 0 Tidak Terdefinisi Anda Harus Menggunakan Lopital Menurunkan Bagian Pembilang Dan Menurunkan Bagian Penyebut Kalau 0 Per 0 Tidak Terdefinisi Karena Bisa Berapa Aja Bisa 1 Bisa Bisa 100 Bisa 1 Juta 0 Per 0 0 Kali Sekian Sama Dengan 0 Sekian Bisa Berapa Aja Tapi Ini Adalah 0 Per 0 Tambah Hasilnya Sama Dengan 0 Nah Kita Bisa Lihat Disini Bahwa Aksi Kontrol Integral Itu Mengeliminasi Error Tapi Bisa Memunculkan Kemunggeran Sistem Yang Berosilasi Anda Bisa Lihat Kenapa Bisa Berosilasi Karena Dia Berhubungan Dengan Z Atau Faktor Redaman Perubahan Nilai K Akan Menyebabkan Z Atau Faktor Redamannya Berubah Dan Kalau Faktor Redamannya Terlalu Kecil Tentu Saja Akan Menyebabkan Timbulnya Osilasi Nah Kita Memilih Biar K Menghasilkan Respon Yang Baik Itu Kita Harus Menyetting Nilai K Sehingga Faktor Redamannya Antara 0,7 Sampai 0,9 Untuk Yang Terbaik Kenapa Karena Kalau Di Atas Satu Jadinya Sangat Redam Itu Nggak Bagus Respon Lambat Lembang Kayak Per Anda Membayangkan Per Yang Mungkin Kebayang Osilasi Tinggi Terendah Itu Seperti Per Kalau Per Yang Sangat Rendah Faktor Redamannya Itu Anda Seperti Naik Bergoyang Terus Jodok Di Atas Kursi Yang Pernya Sangat Rendah Faktor Redam Terus Nggak Nyaman Tapi Kalau Misalkan Anda Naik Mobil Lalu Pernya Faktor Redam Sangat Besar Itu Kayak Naik Keras Keras Kali Naik Kursi Yang Keras Sekali Dan Ketika Anda Duduk Itu Nggak Kembali Lagi Keseperti Semula Atau Butuh Waktu Lampang Keseperti Semula Saat Anda Mendiri Lagi Itu Ekivalensi Dengan T Jadi Kita Nanti Kita Bisa Lihat Simulasinya Untuk T Sama Dengan 1 Jika Diinginkan Faktor Redam Itu Sama Dengan 0,7 Maka Kita Bisa Mendapatkan K Itu 0,5 Jadi Kita Bisa Lihat Untuk T Sama Dengan 1 Kita Masukkan Disini Kalau T Sama Dengan 1 Ini Kita Masukkan Maka Ketika Nilayakannya 0,5 Nilayakannya 0,5 Maka Faktor Redamannya Adalah Setengah Dikalikan Akar 2 Setengah Dikalikan Akar 2 Akar 2 Itu 1,4 1,4 1,4 Jadi Setengah Dari 1,4 1,4 0,7 0,7 Itu Bagus Nah Ketika Kita Perbesar Nilai K Jadi 4 Faktor Redamannya Jadi 0,125 Maka Banyak Osilasi Dan Overshoot Bahaya Kenapa Karena Responnya Berubah Terus Secara Berkesinambungan Berubah Ubah Nah Jika K Diperkecil Jadi K Sama Dengan 0,2 Maka Faktor Redamannya Atau Z Sama Dengan 1,12 Overdampage Amat Sangat Terdam Dan Lambat Jadinya Ketika Sesuatu Terlalu Terdam Jadinya Lambat Selagis Istilahnya Kita Bisa Tinggal Masukkan Kesini Untuk Membuktikan Persamaan Persamaan Tadi Jadi Kalau K 2,2 Ini 1 T Berarti Setengah Dikalikan Akar 5 Setengah Dikalikan 5 Akar 5 Itu Adalah 2,24 Jadi 2,24 Dikali Setengah Adalah 1,12 Demikian Juga Kalau K 4 Berarti 1 Per 4 Setengah Berarti Setengah Kali Setengah Dikali Setengah Lagi Setengah Kali Setengah Berarti Nanti Setengah 4,25 Itu Ini Adalah Bentuk Respon Terhadap Pengendali Integral Anda Bisa Lihat Untuk K Sama Dengan 0,5 Respon Seperti Ini Apakah Ini Bagus Cukup Bagus Karena Tidak Ada Resilasi Kalau Misalkan Seperti Ini Tetapi Memang Bisa Kayaknya Kok Lambat Tapi Kalau Kayaknya 0,2 Ini Faktor Redamannya Lebih Besar Lagi Setelah Redam Respon Sangat Lambat Ini Butuh Sampai Nilai Yang Diinginkan 15 Detik Padahal Sebelumnya Cukup Butuh 5 Detik Nah Ketika K Sama Dengan 4 Dia Berosilasi Mungkin Dia Sampai Nilai Yang Diinginkan Di 8 Tapi Dia Butuh Gejolak Dulu Untuk Mencapai Nilai Tersebut Itu Adalah Aksi Control Integral Yang Memang Menghilangkan Error Steady Step Kita Bisa Lihat Bagaimana Buktinya Error Steady Step Hilang Dia Itu Pada Akhirnya Akan Sama Dengan Nilai Output Output Di Satu Walaupun Berosilasi Sedikit Atau Banyak Tapi Dia Berujung Di Satu Artinya Ketika Waktunya Itu Dibuat Lama Sekali Dia Harusnya Menuju Nilai Stabil Di Waktu Tersebut Ya Itu Adalah Efek Integral Kalau Ada Pertanyaan Langsung Aja Kalau Ada Yang Belum Jelas Mungkin Bisa Ditanyakan Secara Langsung Bisa Ngacung Jari Dan Lain Lain Karena Memang Agak Sedikit Agak Sedikit Butuh Analisis Pendalam Terkait Dengan Bagaimana Efek Performansi Pengendali Pada Sistem Ya Karena Ya Pendali Dan Control Itu Sesuatu Yang Amat Sangat Matematis Sekali Sudah Amat Sangat Otomatis Sekali Nah Jadi Nanti Bisa Dipelajari Dengan Lebih Serius Karena Nanti Ada Sharing Session Jam 2 Silahkan Diikuti Jadi Mungkin Kalau Di kuliah Anda Dapatinya Kok Ini Gini Banget Sih Tapi Nanti Anda Bisa Lihat Bahwa Untuk Engineer Pendali Sebenarnya Tidak Apa Namanya Tidak Sematematis Ini Pada pelasaran Pekerjaan Sehari-hari Bisa jadi Sangat Bagaimana Bagaimana Persamaan Matematika Di balik Kontrol Tid Tadi Oke Lalu Yang Ketiga Ini Adalah Kontrol Proporsional Untuk Sistem Motor Dengan Gangguan Torsi Jadi Kita Bisa Lihat Untuk Dengan Gangguan Torsi Itu Ada Proporsional Kontroller Lalu Ada Beban Gangguan Torsi Itu Sebesar DS Dan Lalu Untuk Sistem Serpa Motor 1 Per S Dalam JS Tambah B S K Proporsional Kontroller Lalu Sistem Servo Motor 1 Per S Dalam JS Tambah B Kita Bisa Lihat Untuk Sistem Ini Bahwa Pada Saat Nilai Input Nya Atau RS Sama Dengan 0 Maka Fungsi Transfer Dari DS Ke CS Itu Adalah Jadi Kita Sekarang Bukan CS Per RS Tetapi CS Per DS Dengan Asumsi RS S S S 0 Kalau 0 Berarti Kita Nggak Nanggap Ada 4 Balik Disini Kita Balik Ini CS Per DS Itu Adalah 1 Per JS Kwadrat Tambah BS Tambah K Ini Kita Anggap Dia Sudah Stabil Lalu Dikasih Gangguan Jadi Ini Adalah Persamaan Gangguan At Rada Pop Nah Misalkan Gangguan Torsi Itu Adalah Step Dengan Nilai Penguatan D Step Dengan Nilai Penguatan D Maka Kita Bisa Nyatakan Maka Kita Bisa Nyatakan Apa Namanya Error Steady State Itu Adalah Limit S CS Sama Kayak Tadi Tetapi Instead Of Memasukkan Nilai RS Yang Kita Masukkan Nilai Gangguannya Atau Nilai DS Jadi Prinsipnya Sama S Kenapa Nilai Gangguannya Dimasukkan Karena Kita Cuma Pengen Lihat Efek Dari Gangguannya Terhadap Sistem Itu Gimana Jelas Mengganggu Yang Namanya Gangguan Pasti Mengganggu Tetapi Yang Tentunya Tidak Kalah Menarik Dari Semua Itu Kita Pengen Tahu Kalau Diganggu Sekian Efeknya Gimana Jadi Kita Tidak Mau Meneliti Kalau Diganggu Apakah Terganggu Jelas Kalau Diganggu Itu Pasti Terganggu Tapi Kuantitas Ketergangguannya Itu Berapa Itu Yang Diukur Di Sini Jadi Kuantitas Ketergangguannya Berapa Itu Adalah Limit S Menuju 0 S Dikalikan BS Dikalikan 1 Per JS Kuadrat Tambah BS Tambah K 1 Per JS Kuadrat Tambah BS Tambah K Sehingga Error Steady Stepnya Itu Adalah Limit S Menuju 0 S Dikalikan D Per S Dikalikan 1 Per JS Kuadrat Tambah BS Tambah K Itu Sama Dengan D Per K Sama Dengan D Per K Artinya Anda akan Melihat Bahwa Ketika Kita Perbesar Nilai K Ketika Kita Perbesar Nilai K Efek Perubahan Nilai Error Steady Stepnya Itu Makin Kecil Jadi Error Steady Step itu Berbanding Lurus Dengan Jumlah Gangguannya Dan Berbanding Terbalik Dengan Faktor Pengendali Proporsionalnya Sehingga Memang Kalau ada Gangguan Itu Sangat Lebih Baik Ketika Kita Memiliki Nilai K Yang Besar Karena Nilai K Yang Besar Tadi Akan Membuat Gangguannya Itu Ter Apa Namanya Ter Reduksi Terduksi Itu Adalah Seperti Itu Nah Itu Adalah Analisis Output Steady Step Terhadap Gangguan Input Step Jadi Kalau Misalkan Diinginkan Gangguan Torsi Berbanding Berpengaruh Sekecil Mungkin Pada Output Maka K Itu Harus Diset Sangat Besar Tapi Kalau K Terlalu Besar Maka Dia Akan Berosilasi Jadi Jika K Terlalu Besar Dia Akan Berosilasi Itu Adalah Analisis Output Steady Step Terhadap Gangguan Input Step Ada Yang Pertanyaan Langsung Saja Nanti Kita Akan Share Di Youtube Jadi Nanti Bisa Mengerjakan Tugasnya Itu Dengan Apa Namanya Dengan Bantuan Youtube Tadi Oke Oke Nggak Ada Pertanyaan Kalau Nggak Ada Pertanyaan Langsung Saja Saya Harapkan Anda Mungkin Bisa Lebih Sedikit Menyimak Dari Materi Ini Sehingga Akan Muncul Pertanyaan Pertanyaan Berkait Dengan Sistem oke, lanjut kita simulasikan tadi, jadi misalkan set pointnya itu tadi sudah ditentukan adalah bentuk itu step lalu gangguan torsinya itu juga berbentuk step dan dia memiliki besar 0,5 per S 0,5 per S output ini itu harus mengikuti atau sedekat mungkin dengan set point ini sehingga gangguan torsi itu bisa dieliminasi dengan mengatur nilai K bisa dieliminasi dengan mengatur nilai K jadi kita bisa lihat, kalau K sama dengan 2, errornya itu akan terlihat besar, ini adalah error yang terlihat besar tadi, disini ada gangguan torsi, langsung dia berubah ini ya, tadinya sudah sesuai ideal di nilai 1 berubah di 1,2 sehingga error steady startnya itu adalah sebesar 20%, tentu saja ini kita tidak menginginkan hal itu terjadi error steady start sebesar 20%, karena 20% itu sangat besar nah, lalu ketika ya, ketika kita perbesar nilai K nya menjadi 10, error steady startnya makin kecil ya, makin kecil, mungkin cuma sekitar 5%, tetapi ini ada masalah baru yaitu munculnya overshoot ya, sehingga memang nantinya kita kompromi, kita mau yang K nya 2, gak ada overshoot besar tapi error steady state nya besar, atau K nya 10, ada overshoot besar tapi error steady state nya kecil ya, memang kita akan dihadapi dengan pilihan-pilihan yang memiliki pro and cons masing-masing itu tergantung dari sistem pada ujungnya kalau memang dia butuh respon yang tidak memiliki osilasi sama sekali, mungkin ya kita masukkan K2, maupun error nya besar, gak masalah, tapi yang penting jangan osilasi, tapi kalau misalkan kita butuh respon dengan error yang sekecil mungkin, gak masalah ada osilasi, maka kita pilih yang K sama dengan 10 ya jadi, memang untuk sistem kendali, baik continue ataupun diskret nanti, itu K nya diset harus pas, ya harus pas kalau terlalu besar itu efeknya jelek, kalau kecil juga efeknya jelek juga ya, kalau diset besar itu error akan makin kecil, tapi ada osilasi dan overshoot osilasi dan overshoot, in some cases itu berbahaya ya, pada beberapa kasus itu berbahaya, karena apa? karena bisa jadi, misalkan Anda memasak saya kasih contoh apa namanya, memasak suatu zat ya, tidak boleh melewati keadaan suhu tertentu tapi karena ada overshoot besar, dia melewati keadaan suhu tertentu dan zat terbesar rusak jadi walaupun pada akhirnya stabil, tapi stabil dalam keadaan rusak itu tentu tidak kita inginkan ya lalu, apa namanya untuk beberapa kasus yang lain tidak masalah ada overshoot, tapi harus steady step-nya itu dibuat kecil nah, itu adalah contoh pada status steady step terhadap gangguan input step terus sekarang kita lihat bagaimana pengendali integral untuk sistem motor dengan gangguan torsi jadi kita bisa lihat untuk pengendali integral ini yang kita gunakan untuk menghilangkan error seperti halnya pada kasus 1 dan 2 kita gunakan untuk apa namanya kasus torsi tadi ya jadi kita bisa lihat untuk sistem servo motor ya 1 per S dalam kurung JS tambah B dengan gangguan DS kita berikan pengendali integral sehingga oke, kita asumsikan tidak ada gangguan torsi ya jadi close loop-nya CS per RS itu adalah K per JS pangkat 3 tambah BS kuadrat tambah K sehingga persamaan karakteristiknya itu menjadi JS pangkat 3 ditambah BS kuadrat tambah K sama dengan 0 ingat persamaan karakteristik adalah persamaan penyebut yang dibuat sama dengan 0 kita pakai teorema root untuk analisis kestabilan ya baru teorema root analisis kestabilan itu banyak yang paling simple itu adalah teorema root kita bisa lihat ini JS pangkat 3 tambah BS kuadrat tambah K J 0 kenapa 0 di sini? karena koefisien S pangkat 1-nya itu kan tidak ada ya jadi kan kita bisa lihat dalam bentuk persamaan karakteristik menjadi JS pangkat 3 tambah BS kuadrat tambah 0S tambah K jadi ini J sama 0 karena koefisien S pangkat 1 tidak ada lalu untuk S kuadrat itu adalah B dan K yaitu pangkat kedua dan pangkat ke 0 pangkat ke 0K sehingga kita bisa nyatakan apa namanya untuk nilai koefisien di sini itu adalah B dikali 0 dikurangi JK B kali 0 0 dikurangi JK per B itu sama dengan min JK per B kita bisa lihat oh ini ada pergantian tanda pada kolom paling kiri dalam teorema atau diagram root ini ada pergantian tanda positif J positif B min JK per B lalu K karena K tidak mungkin Mestinya karena di atas ada min K dan J itu selalu positif J momen inersia itu tidak mungkin negatif momen inersia itu tidak mungkin negatif itu sama kayak masa apa namanya momen inersia itu kan ekivalansi kelembaman ketika berputar kalau masa itu adalah jumlah kelembaman nah kelembaman ketika berputar itu kan beda-beda ada yang benda pejal ada yang benda nya kayak donat ada yang benda nya apa namanya kayak silinder jadi sama-sama berat sama-sama berat tapi kata dikeputar ada yang gampang diputar atau yang susah diputar nah itu hubungannya dengan momen inersia kalau misalkan masa biasa itu kan gampang dipindahin garis lurus atau tidak itu masa biasa makin lembab makin susah tapi kalau momen inersia itu hubungannya dengan ketika diputar bendanya itu gampang muter atau enggak benda yang masanya sama bisa jadi beda ada yang gampang diputar ada yang enggak yang gampang diputar berarti momen inersianya rendah yang susah diputar momen inersianya besar oke ini kita lihat B J itu enggak mungkin negatif B itu juga enggak mungkin negatif K di atas sama di bawah itu pasti selalu berlalu tanda jadi ini pasti tidak stabil kenapa? karena Anda akan lihat bahwa penambahan kontrol integral itu dia akan menambah pol kalau menambah pol itu ada kemungkinan menambah suatu sistem yang tidak stabil karena bisa jadi polnya atau akar persamaannya itu terletak di sebelah kanan sumbu imajiner bisa jadi letak polnya itu ada di sebelah kanan sumbu imajiner jadi Anda tidak akan bisa membuatnya stabil kalau misalkan sudah kadung ada di sebelah kanan bisa dibikin stabil kalau K nya diatur adalah range sekian serta sekian tapi kasus ini enggak akan mungkin kenapa? mau berapapun nilai K nya pasti yang atas sama yang bawah itu beda tandanya jadi sistem ini tidak akan stabil untuk nilai K berapapun itu yang parah bisa jadi bisa jadi sistem stabil tapi untuk nilai K tertentu tapi dalam kasus ini dia memang sudah cacat dari sarannya enggak bisa diapa-apain lagi tapi ini karena apa? karena kita pakai penguang neutral integral karena kita pakai penguang neutral integral jadi kita bisa lihat untuk berapapun nilai K itu tidak stabil itu bukan suatu respon yang kita inginkan sehingga kita bisa nyatakan pengendali integral saja itu sangat-sangat-sangat tidak disarankan untuk diaplikasikan pada sistem ini jadi dalam kasus ini memang pengendali I itu enggak bisa dipakai sendirian lalu sekarang kita coba oke bagaimana dengan control PI proportional integral untuk sistem motor dengan gangguan torsi untuk sistem motor dengan gangguan torsi jadi kita bisa lihat ini kita tambahkan pengontrol TI pengontrol TI jadi kalau tadi kan kasusnya adalah K per S K per S itu integral controller sekarang KP dalam kurung 1 tambah 1 per TIS jadi jangan bingung 1 per TI itu sama dengan KI konstanta integral itu adalah 1 per time reset TI itu time reset nah itu dengan sistem servo motor yang masih sama fungsi transfernya yaitu 1 per S dalam kurung JS tambah B 1 per S dalam kurung JS tambah B dan kita pengen melihat efek gangguan torsi tadi pada sistem sehingga jika kita umpamakan RS itu sama dengan 0 maka fungsi transfer dari DS ke CS itu adalah CS per DS sama dengan S per JS pangkat 3 tambah BS kuadrat tambah KPS tambah KP per TI nah ini adalah fungsi persamaan karakteristiknya ini kita buat sama dengan 0 persamaan karakteristiknya kita buat sama dengan 0 dan dengan gangguan torsi yang sesuai makliput T itu adalah D per S maka nilai output steady state terhadap gangguan torsi itu adalah limit S menuju 0 S dikalikan CS yaitu limit S menuju 0 S dikalikan DS Lalu DS per RS CS per DS nya itu adalah S per JS pangkat 3 tambah BS kuadrat tambah KPS tambah KP per TI lalu kita lihat aduh ini gampang sekali gampang sekali kenapa kita tinggal langsung coret ini S dikali BS langsung kita lihat ternyata ini gak ada lagi yang bisa dicoret jadi intinya adalah kita cari yang bisa dicoret dulu dari persamaan kalau S ya dia saling menghilangkan dicoret lalu ketika sudah apa namanya sudah kita apa sudah kita masukkan nilainya S sama dengan 0 ya kita langsung masukkan saja nilainya jadi ini S sama dengan 0 ini 0 0 0 jadi lihat langsung tinggal 0 per KP per TI 0 per KP per TI itu sama dengan 0 0 dibagi berapapun 0 jadi kita bisa lihat ya untuk efek gangguan torsi beban itu bisa dieliminasi dengan sempurna ya saat nilainya ya saat nilainya itu adalah apa namanya saat nilainya itu adalah nilai S nya itu adalah menuju 0 nilai S nya itu menuju 0 jadi kita bisa eliminasi output steady state terhadap gangguan torsi artinya efek gangguan torsi ini yang bisa dilemesi dengan sempurna itu tetap kita harus memilih-milih nilai KP sama TI biar sistemnya stabil ya biar sistemnya stabil kenapa? karena nanti kita akan lihat di analisis kestabilian root jadi disini kita sudah lihat oh ternyata R steady state nya output steady state terhadap gangguan torsi ini sudah bisa kita luet 0 jadi output steady state terhadap gangguan torsi ini adalah si gangguan torsi itu menyebabkan konfigurasi menyebabkan nilai R berapa dibuat 0 itu makanya sudah bagus tapi kenapa kita tetap harus memilih nilai KP dan TI supaya sistem stabil karena kita lihat dari persamaan karakteristiknya yaitu JS di tambah BS kuadrat tambah KPS tambah KP per TI sama dengan 0 itu kita analisis dengan menggunakan root teorema root di sini S pangkat 3 itu adalah J sama KP jelas ini koefisien s pangkat 3 koefisien s pangkat 3 adalah J dan koefisien S adalah KP jadi kita masukkan B dan KP lalu untuk S kuadrat koefisien S kuadrat adalah B dan koefisien dari S pangkat 0 adalah KP per TI D dan KP per TI sehingga kita bisa nyatakan bahwa persamaan yang ada di bawah ini adalah KP dikalikan B menggunakan root dikurangi J KP per TI per B sehingga sehingga yang di bawah adalah KP per TI jadi kita bisa lihat berarti KP sama TI memang harus sama-sama positif jadi kita bisa lihat untuk tidak terjadi perubahan tanda pada kolom pertama maka KP dan TI ini harus positif KP dan TI ini harus positif lalu KP dikalikan B ini harus lebih besar daripada JKP per TI KP dikalikan B harus lebih besar daripada JKP per TI KP nya kita coret B harus lebih besar daripada J per TI artinya TI itu harus lebih besar daripada J per B jadi salah satu yang lebih stabil dalam kasus ini adalah TI itu harus lebih besar daripada J per B jadi nanti kita bisa melihat biasanya untuk kasus motor yang seperti ini nilai J sama momen inersianya dan faktor konstanta B itu sudah tertentu sehingga yang kita tinggal bisa ubah-ubah adalah nilai konstanta atau penguatan integralnya karena nilai integralnya itu berbanding terbalik dengan konstanta waktu TI kita tinggal bisa hubungkan itu semua jadi untuk kasus ini supaya sistem stabil TI itu harus lebih besar daripada J per B TI harus lebih besar daripada J per B oke lalu selanjutnya adalah simulasi simulasi ketika J sama dengan 1 dan B itu sama dengan 2 dan TI itu sama dengan 2 dan KP sama dengan 3 kita bisa lihat untuk simulasi tersebut saat J sama dengan 1 B sama dengan 2 TI sama dengan 2 KP sama dengan 3 itu kita bisa lihat nilainya adalah seperti ini nilainya seperti ini sementara untuk TI sama dengan 0,45 KP sama dengan 3 itu adalah nilainya seperti ini dia osilasi ke atas tersebut sudah tidak stabil sementara kalau yang bawah itu dia ada muncul error sedikit lalu dia akan kembali stabil jadi kita bisa lihat untuk gambar di kiri error itu bisa dihilangkan dengan mengeset nilai K dan T ke nilai-nilai tertentu jadi untuk yang grafik sebelah kanan untuk J sama dengan 1 dan B sama dengan 2 maka biar sistemnya stabil T harus di atas setengah yaitu harus di atas J per B atau di atas 1 per 2 nah pada kasus ini ketika kita pakai yang T sama dengan 0,45 karena 0,45 itu lebih kecil dari setengah walaupun cuma beda tipis yang 1 0,5 yang 1 0,45 tapi kita bisa lihat efeknya yang dahsyat yaitu sistem tidak stabil karena dia divergent menuju nilai yang berlawanan bawah atas bawah walaupun secara teori dia menuju tahingga tapi gak mungkin karena terbatas oleh power supply yang diberikan ke sistem sementara untuk sistem ketika nilai T ini sama dengan 3 itu kita bisa lihat bahwa sistemnya itu sendiri akan timbul ketidakstabilan atau gejolak tapi lama-lama dia berdelay 0 ini kita bisa lihat di sini nah ini kita bisa lihat untuk kasus ini gangguan step nah gambar diri itu dapat dihilangkan errornya dengan mengeset K dan T jadi kita juga harus lihat untuk pengontrolan ini kita melakukan dengan memilih harga K dan T secara berhati-hati supaya sistem tetap berada pada range kestabilannya sehingga dia tetap berada pada range kestabilannya lalu untuk lawan 6 itu adalah pengontrol proporsional untuk sistem dengan inersial ini kita bisa lihat sebelum masuk pada derivatif control kita pinjau dulu P pada sistem inersial ini ini adalah sistem satelitnya jadi ini ada proportional controller adalah K lalu ada inersial satelit itu adalah 1 per cs2 ini langsung kebayang kayaknya 5 nah fungsi transfer closed loop dari sistem ini kita bisa lihat ini tinggal K per cs2 per 1 tambah K per cs2 kalikan semuanya dengan cs2 hasilnya adalah K per cs2 tambah K misalnya yang banyak lagi K per cs2 1 tambah per cs2 kali cs2 kali cs2 sama dengan K per cs2 tambah K sehingga kita bisa lihat persamaan karakteristiknya adalah cs2 tambah K sama dengan 0 artinya dia punya pool di plus minus i akar K per j yang tepat pada sumu imajiner dia akan osilasi terus-menerus jadi kita bisa lihat untuk simulasi j sama dengan 1 dan K sama dengan 4 kontrol P itu memang hanya membuat sistem osilasi kontrol i itu hanya akan membuat sistem tidak stabil karena nambah pole atau order dari sistem jadi kalau si P nya itu sendiri sudah membuat tidak stabil jadi impossible kalau ternyata kita mau nambahin integral untuk sistem ini untuk proporsional saja sudah tidak bisa diapapain lagi apalagi nambahin integral jadi kalau dalam kasus ini memang kita tidak bisa menggunakan PI atau lagi i saja jadi kita butuh mungkin mengendali jenis lainnya itu adalah sistem pengontrol dengan PI dengan initial lock jadi ini tadi P dengan initial lock kita tidak bisa pakai PI jadi ketika kita sudah tahu bahwa P itu menyebabkan osilasi sementara kita tahu bahwa i juga menyebabkan makin berosilasi kalau P aja sudah gagal apalagi PI apalagi PI jadi jangan apa namanya aduh ini kalau misalkan pakai P sudah osilasi kalau pakai PI gimana itu sudah makin tidak mungkin berhasil jadi dalam percobaan empiris kita tidak usah ngecek lagi yang PI seperti apa pasti sudah kebayang osilasinya seperti apa sesuatu yang parah lalu kita tambah sesuatu yang kita tahu akan parah double parah lalu kita lihat oke kalau gitu tadi pakai P gagal dan kita tidak usah ngecek pakai PI karena pasti gagal bagaimana kalau kita cek pakai proporsional derivatif untuk sistem dengan inersia lot untuk mengatasi sistem inersia lot ini maka kita bisa menambahkan pengontrol PD pada sistem dan aksi pengontrol D itu memberikan efek perbaikan stabilitas yang mengurangi osilasi pada sistem jadi kita bisa lihat untuk TD controller itu adalah KP dalam kurung 1 tambah TDS jadi kalau tadi TI waktu reset itu berbanding terbalik dengan KI sementara untuk waktu derivatif TD itu berbanding lurus dengan KD TD sama dengan KD KI sama dengan 1 per TI kita masukkan KP dalam kurung 1 tambah TDS tadi ke persamaan tadi yaitu persamaan satelit yang adalah 1 per JS kuadrat jadi fungsi transfer closed loop pada sistem ini itu adalah KP dalam kurung 1 tambah TDS per JS kuadrat tambah KP TDS tambah KP kita bisa lihat untuk persamaan karakteristik sistem itu adalah sama dengan JS kuadrat tambah KP TDS tambah KP itu sama dengan 0 dan ini adalah sistem dengan for G2 kita bisa langsung tahu kalau order 2 itu jadi untuk order 2 itu pelajaran 7 kemarin itu adalah S kuadrat tambah 2 Z omega N S tambah Z omega N kuadrat S kuadrat tambah 2 Z omega N S tambah omega N kuadrat sehingga hasilnya apa kita tinggal samakan saja semuanya ini jadi semua dibagi Z jadi S kuadrat tambah KP TD S tambah KP J itu sama dengan 0 jadi kita buat persamaan seperti ini jadi kita selalu ketika kita mendapatkan persamaan order 2 kita buat penyebut kita buat koefisien S kuadratnya itu sama dengan 1 dengan cara membagi semua persamaan tadi dengan apapun yang ada di depan S kuadrat jadi tadi kan di depan S kuadrat itu ada J kita bagi semuanya dengan J sehingga persamaan akhirnya itu menjadi S kuadrat tambah KP TD per JS tambah KP per J sama dengan 0 nah untuk J sama dengan 1 untuk J sama dengan 1 berarti KP per J itu sama dengan omega n kuadrat KP per J sama dengan omega n kuadrat J sama dengan 1 KP sama dengan omega n kuadrat KP omega n itu sama dengan akar KP jadi kita bisa langsung tahu oh omega n akar KP berarti apa KP TD KP itu kan sama dengan 2 Zeta omega n KP TD itu sama 2 Zeta omega n karena J nya 1 lalu kita bisa langsung ganti omega n nya dengan akar KP berarti kan KP TD sama 2 Zeta dikalikan akar KP ini kita langsung ganti dengan akar KP 2 Zeta KP kali TD sama dengan 2 Zeta dikali akar KP sehingga Zeta itu sama dengan ini kita langsung pindah ini sama dengan ini per akar KP lalu ini tadi kan 2 Zeta jadi kali 2 jadi KP kali TD dikali 2 akar KP ini kita coret akarnya ini hilang jadi akar KP kali TD per 2 saat kita membuat Z sama dengan 1 jadi kita bisa lihat kalau KP nya itu adalah 4 TJ 0,7 maka ini adalah 2 dikalikan 0,7 per 2 Zeta itu adalah 0,7 nah kita bisa lihat untuk sistem responnya stabil ini adalah sistem yang bagus tapi tidak mungkin jadi untuk penentuk seperti ini bisa dianggap bagus osilasinya bisa teredam tidak ada osilasi yang berbahaya offset yang berkurang error nya 0 dan kita bisa langsung simpulkan bahwa pengendali PD cocok untuk beban yang ada inersianya pengendali PD cocok untuk beban yang ada inersianya jadi memang beda sistem beda pengendali yang cocok tipenya mungkin bisa jadi ada yang butuh PI tapi pakai PD malah jelek ada yang butuh PD pakai PA jelek ada yang butuh P saja karena apa karena pakai PA jelek pakai PA jelek pakai PD tidak efektif pakai PA je sudah cukup sudah bagus misalkan tidak usah dia apa-apain saja sudah bagus pakai PA cepat dan masih bagus yaudah kita nggak usah pusing mikirin PD BID memang setiap sistem bisa jadi butuh pengendali yang berbeda itu yang dianalisis untuk skripsi atau pada sistem saat Anda bekerja di industri lalu lalu nomor nomor 8 ini adalah kontrol PD VSPI untuk sistem servo motor jadi sekarang kita kembali ke sistem servo motor yang tanpa gangguan torsi ini seperti 3 nomor 3 tadi tapi sekarang kita lihat untuk sistem dengan servo motor tadi kita menggunakan TI controller kita menggunakan TI controller yang persamaannya adalah KP per apa namanya KP dikalikan 1 tambah 1 per TIS pada 1 per S kurung JS tambah B kita lihat untuk fungsi transfer close loopnya nah ini sebenarnya kalau misalkan kita lihat aduh ini panjang ya Anda harus kalikan ini yang pertama-tama Anda kalikan KP dalam kurung 1 per tambah 1 per TIS dikalikan 1 per S JS tambah B Anda harus bisa apa namanya mengalikan ini semua ya mengalikan ini semua sehingga apa sehingga nanti itu Anda akan bisa buat buat apa buat persamaannya itu jadi lebih simple tapi ini mungkin kita bisa lihat yaudah kalau begini berarti ini KP tambah 1 ini KP TIS ya saya 1 ya KP TIS tambah 1 per TIS yang kiri yang kiri dikalikan 1 per TIS yang kiri ya nanti akan bisa menguraikan ini semua ya nanti diuraikan nanti coret-coret ya nanti nanti ketemunya KP TIS TIS tambah 1 per TIS S dan kurung JS tambah B nah nanti Anda akan bisa lihat persamaan close loopnya setelah diseranakan adalah bentuknya seperti ini mungkin tidak perlu dijabarkan secara jauh tetapi nanti kita akan dapatkan fungsi close loop secara sederhananya adalah KPS tambah KP per TIS per JS pangkat 3 tambah BS kuadrat tambah KPS tambah KP per TIS ya dan persamaan karakteristiknya itu adalah JS pangkat 3 tambah BS kuadrat tambah KPS tambah KP per TIS nah ini adalah sistem dengan order 3 kenapa disebut order 3 karena pangkat tertinggi dari S itu adalah 3 dan tentu saja kalau order 3 itu ada kemungkinan sistem tidak stabil ya apa yang terjadi kalau sistem tidak stabil kita harus memilih komponennya dengan lebih berhati-hati ya oke jadi ada kemungkinan tidak stabil ini harus berhati-hati ya jadi untuk pengantuan PD ini ya untuk pengantuan PD ini ya kita harus pilih sistemnya kalau bisa dia harus yang sambil nah ini untuk apa namanya pengontuan PD ya tadi kan ini adalah pengontuan PA ini adalah pengontuan PD ini itu fungsi plus loopnya ini adalah seperti ini ya untuk fungsi plus loopnya adalah seperti ini jadi kita lihat dia tidak menambah pol dan persamaan karakteristiknya adalah JS kuadrat tambah B tambah KP TDS tambah KP sama dengan 0 ya jadi ini misalnya langsung kita buat persamaan ini adalah S kuadrat tambah B tambah KP TD ya S per J Sama dengan 0 0 sama dengan 0 di depan sehingga nanti anda bisa langsung cari parameter keter KP dan J karena sistem order 2 dia bisa jadi selalu stabil untuk opar yang selalu di bawah di sebelah kiri dari Z nah sebelah kiri dari sungguh imanjin Z dan omega n yang diinginkan itu dapat di Z dengan menggunakan KP dan TD jadi anda bisa lihat untuk kasus ini ini kan sama dengan omega n kuadrat ini adalah sama dengan 2 Z omega n S jadi anda bisa lihat pertama-tama anda akan dapatkan bahwa omega n kuadrat itu sama dengan KP omega n sama dengan akar KP masukkan omega n akar KP di sini 2 Z akar KP S sama dengan B tambah KP per TD per JS ya anda akan bisa langsung dapatkan bagaimana hubungan faktor redaman dengan nilai KP dan B tadi ya ini bisa jadi satu J jadi anda bisa lihat untuk respon PD dan PI ini adalah respon PI ini adalah respon PI ini adalah respon PD seperti saya bilang dalam beberapa kasus PI lebih bagus dalam kasus ini PD lebih bagus ya PI ini cenderung osilasi ada overshoot tapi kalau tidak hati-hati bisa tidak stabil ya sementara PD ini cenderung meredap mengejala osilasi dan mengurangi overshoot dan meningkatkan tingkat kestabilan sistem itu adalah perbedaan pengontrol PI atau perbedaan pengontrol PI dari pendek ya lalu ada pengontrol PID untuk sistem motor dengan gangguan torsi pengontrol PID untuk sistem motor dengan gangguan torsi jadi kita bisa lihat untuk contoh nomor 5 pengontrol PI kita gunakan untuk menghilangkan error dan kita bisa lebih memperbaiki sistem dengan pengontrol TID supaya overshoot dari gangguan torsi itu bisa diminimalisir supaya overshoot itu bisa diminimalisir maka kita bisa lihat ini adalah pengandali TID KP dalam kurung 1 tambah 1 per TIS tambah TDS ya itu kita masukkan ke 1 per S dalam kurung JS tambah B lalu kita akan bisa lihat untuk respon ini dengan mengomong kontrol PID error akibat beban itu bisa dihilangkan karena ada kontrol PI dan lonjakan overshoot akibat gangguan beban pun bisa dibuat sekecil mungkin itu istilahnya robust robust itu berarti dia handal dia tidak mudah terganggu robust jadi mau dikasih apapun dia bukan gak ngefek ngefek tapi kecil atau yang tahan gangguan tahan banding itu robust biasanya kalau kontrol robust berarti untuk sistem yang memang mau kita buat kalau diganggu gimana gimana responnya gak akan banyak berubah jadi kita bisa lihat lonjakan opposite akibat gangguan beban itu bisa tekan kecil atau dengan kata lain robust terhadap gangguan beban akibat aksi kontrol PD ini kita bisa lihat jadi kenapa kita buat sistem PID karena dia mengandopsi karakteristik PI yang bisa meredam gangguan P tapi juga menggunakan keuntungan dari derivative yang meminimalkan overshoot jadi dengan mengkombinasikan kelebihan dari masing-masing pengendali kita bisa buat sistemnya itu menjadi lebih bagus yaitu handal robust tapi juga memiliki aras dadistat kecil dan tidak terlalu berosilasi nah itu adalah contoh-contoh dari efek performansi pengontrol pada sistem kita bisa lihat macam-macam efeknya dan memang kita harus analisis kompleks secara kompleks bagian-bagian ini sehingga yang bisa kita nyatakan adalah apa namanya yang bisa kita nyatakan adalah apa yang bisa kita nyatakan ini adalah yang bisa kita lakukan adalah untuk sistem ini dengan JS kuadrat tambahan dan lain-lain untuk sistem kedua ini untuk JS sama dengan 1 itu sama dengan akar KP dan Z sama dengan akar KP TD kedua kita lihat PID dengan gangguan motor lalu ini ada juga pengontrol PID untuk sistem motor dengan gangguan torsi kita bisa simpulkan yang pertama adalah pengontrol integral di industri itu memang lebih cepat disebut dengan reset control karena bisa mengeliminasi error steady step atau error karena reset namun penambahan pengendali integral itu akan menambah order top dari sistem sehingga sistem cenderung ofisilasi overshoot dan bahkan tidak stabil jadi harus hati-hati untuk pengontrol harus dengan PI jadi tidak ada pengontrol I doang harus pakai PI apalagi ID tidak ada pengontrol ID doang kemungkinannya cuma PI PID PNID dan PI PID PI PD PID atau P saja kemungkinannya lalu kita bisa lihat apa namanya untuk pengontrol derivatif dia harus menggunakan P dan dia mempunyai kelebihan bisa meredam osilasi overshoot jadi si aksi derivatif ini dia bisa merespon perubahan error yaitu U sama dengan DE per DT dan dia bisa memiliki kelebihan mampu melakukan aksi antisipasi error sebelum error berubah makin besar jadi sebelum error menjadi makin besar ini aksi D akan memberikan koreksi sehingga bisa mengantisipasi error nah aksi control D yang mengantisipasi perubahan error sepaya tidak bertambung besar tadi itu tidak berpengaruh pada pengurangan nilai error itu sendiri pengurangan error itu sendiri jadi kita tidak bisa buat besar perubahan error itu berapa karena dia mengurangi perubahan tapi tidak bisa meminimalkan error steady state atau error pada keadaan stabil lalu dia akan menghilangkan steady state error dan untuk menghilangkan steady state error dia juga bisa kita manfaatkan kelebihannya dan kita perlu mendesain pengontrol kombinasi atau PID kita bisa menggunakan pengontrol kombinasi PID dimana bagian TA itu adalah mereset error menambah oscilasi atau overshoot sementara bagian PD itu adalah meredap oscilasi mengurangi overshoot yang berarti meningkatkan kestabilan sistem sehingga kita bisa dihubungkan dalam perancangan pengontrol ini kita harus memperhatikan jenis atau sistem yang ingin dikontrol dan apa sih yang kita inginkan apakah mau sistem yang stabil cepat dan akurat atau kita bisa mengkompromikan beberapa parameter yang mungkin bisa jadi tidak terlalu penting atau signifikan pada sistem yang mau kita kendalikan karena beda pengontrol beda performansi ada performansi yang penting ada yang enggak tapi penting atau enggak tergantung sistem ada sistem yang butuh error steady state nol ada sistem yang butuh respon cepat ada sistem yang butuh tidak ada osilasi ada sistem yang butuh robust handal tanpa gampang diganggu dan lain-lain pada kenyataannya kita memang agak susah untuk mengakomodasi semua kepentingan artinya bisa jadi ketika kita memprioritaskan suatu performansi pada parameter tertentu parameter lainnya terkotbankan jadi memang kita harus kompromi sistemnya itu bagusnya akan jadi seperti apa itu beda masing-masing sistem jadi itu bagaimana cara kita menganalisis sistem yang berbeda dengan menggunakan pengendali atau pengontrol yang berbeda karena apa karena kita juga harus tahu sepertinya ini nanti akan kita lihat untuk sistem yang masing-masing bisa jadi menimbulkan efek yang berbeda efeknya disini kita bisa lihat dari kestabilan lalu error steady step kecepatan respon faktor damanya seperti apa osilasinya seperti apa itu adalah parameter-parameter yang memang biasa kita gunakan untuk mengendalikan sistem parameter yang digunakan untuk mengendalikan sistem itu ada tadi jadi kalau misalkan kita nyatakan bahwa sebenarnya sistem itu bagus di semua parameter itu agak susah ketika kita mengoptimalkan bagus di semua parameter itu bisa jadi dia bukan yang terbaik untuk setiap kemungkinannya oke mungkin cukup sekian ada pertanyaan silakan ya kalau ada pertanyaan untuk materi kali ini karena memang untuk materi kali ini kita harus bisa apa namanya bisa mengkompromisakan dengan kemungkinan-kemungkinan yang ada pada berbagai jenis pengontrol yang berbeda nanti kita akan coba analisis untuk macam-macam sistem ya kita akan coba analisis untuk macam-macam sistem karena apa karena untuk masing-masing sistem yang berbeda itu akan menyebabkan suatu performansi yang berbeda juga suatu performansi yang berbeda juga oke ada pertanyaan gak ada ya nanti kalau dikerjakan tugasnya untuk tugasnya nanti bisa dilihat di LMS kalau tidak ada pertanyaan cukup sekian Assalamualaikum Warahmatullahi terima kasih